Hai tari ses mongkong kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan jangan lupa untuk bahagia untuk video kali ini kita akan membahas pasang lapor flap untuk kamar ukuran 3x3 solusinya flat biar enggak bergelombang ya komponennya biar enggak bergelombang dan alternatif untuk pengganti listornis kita akan menggunakan gipsum dan nanti kita akan bahas bagaimana cara mengecat yang benar untuk lapon gipsum ya Oke sebelum lanjut bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa jika ada pertanyaan tinggalkan gipsum kalian di kolom komentar untuk jarak ininya ya seperti biasa ya ukuran gipsum dengan 240 jadi kita bikin ini 6-60 untuk jarak rangkanya ya per 60 60 cm Hai dan untuk jarak gantungannya kita bagi aja maksimal itu 120 cm ya kalau lebih deket itu lebih kuat misalkan dari tepi dikasih nampuk apa 60 cm Hai terus yang jarak kedua 1 meter itu enggak papa lebih kuat ya dan saya disini menggunakan kenapa gantungannya tidak menggunakan holo ya menggunakan kawat karena menurut saya lebih kuatnya ini kan diiketi beton dan ga susah-susah kita naik pakai apa pakai polo aja ditarik bisa gitu dimasukin kasih lingkaran di ujungnya terus dimasukin tariknya terpakai polo polo itu dikasih lebih sekrup ya buat ngambil lingkarannya itu nah caranya sepertinya ini ya masukin ya masukin yang ada lingkarannya tuh terus lubangnya kita ambil pakai holo yang ada segrupnya nah sekarang ini solusinya ya biar komponen kita di flat itu tidak bergelombang itu untuk arah gipsumnya itu harus ikut arah sinar seperti ini nih rangkanya bikin seperti ini nantikan arah gipsumnya jadi sejajar sama sinar ya buat menghindari gelombang ini sih kalau kamar sih itu enggak terlalu ya yang utama tuh kalau di ruang tamu yang lebar apa bentangannya yang luas itu harus diperhatikan arah sinarnya ini hanya sebagai contoh ya untuk pemasangannya biar enggak melombang kalau bentangannya lebar itu dipasangnya gipsum itu zigzag ya untuk pertama kali ini pasang itu gipsumnya dipotong dibagi dua ukuran 120 jadinya ya itu terserah yang memasang yang pertama itu boleh yang standar 240 atau yang 120 dulu ini kalau kamar sih enggak begitu kelihatan gelombang soalnya ruangnya bentangannya enggak begitu lebar sebarat cuma tiga meter ya cuman kalau di ruang tamu yang bentangannya lebar itu perlu diperhatikan Hai arah gipsum harus sejajar sama arah sinar dan masak gipsumnya diharuskan itu disik-sik ya selamat datang dari mereka selamat datang dari mereka makasih selamat menikmati dan ini kita akan membuat penggantinya kornis yang kita menggunakan gitu potong aja 12 cm biar ada tingkatnya gitu yang atas 7 cm dan yang bawahnya itu 5 cm caranya seperti ini nih ini kita potong 12 cm dulu ya dan di next video mungkin kita akan bikin list tapi kipsem dengan motif lainnya nanti ya maka begitu berarti yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya untuk video-video terbaru dari kami 5 cm dan 7 cm dan setelah di teguk seperti ini ya jangan lupa dikasih kompon buat lampnya ya dan cara masanya hampir sama ya seperti masang list kornis kita kasih adonan kompon baru kita tempel malah lebih gampangan ini ya dan lebih kuat ini dan setelah kita selesai ngerapikan jangan lupa dikuas pakai air ya kuasnya menggunakan air dan untuk mengompon jangan lupa juga dikasih kain kasak ya selamat menikmati dan untuk ngecatnya ya untuk ngecatnya itu seharusnya itu seperti ini yang komponen itu disisain dulu untuk tahap yang pertama antar baru kalau ke apa pengecatan yang kedua baru terus di chat semua ya oke sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa untuk subscribe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih